Intro Kedisipulau of tomorrow, selamat datang di Geotalk Amsa Indonesia dalam rangka memperingati World Tuberculosis Day 2022. Perkenalkan, saya Benediktol Dharal Kurnia Hariyadi, akrab di Sapa Dharal, yang pada tahun ini diamanahkan sebagai Ambassador of Public Health for District 4, Amsa Indonesia 2021-2022. Setiap tahunnya kita merayakan World Tuberculosis Day yang jatuh pada setiap tanggal 24 Maret. Untuk tahun ini, tema yang diangkat oleh WHO adalah Invest to NTB, Save Lives. Pada kesempatan kali ini, Amsa Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dengan narasumber Dr. Rodia Handayani, spesialis paru konsultan, yang akan membahas topik Acts of Participation in Eliminating Tuberculosis. Mungkin pertama-tama, halo selamat sore dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya dalam kondisi baik, sehat. Semoga selamat menikmati ya. Amin dokter, terima kasih dokter. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berbincang seputar tuberculosis dokter. Mungkin langsung saja, seperti yang kita tahu, tuberculosis ini sudah dikenal dari dulu, bahkan jauh sebelum COVID-19 ada. Mungkin selanjutnya boleh dimulai dari dokter terkait penjelasan mengenai tuberculosis. Dokter, dipersilakan. Oke, jadi kalau kita mau cerita tentang tuberculosis, saya coba dulu. Bentar ya. Oke. Saya, pertama, mungkin tuberculosis ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau bagi saya dan tentunya bagi semua orang, saya rasa karena sebenarnya tuberculosis adalah penyakit yang sudah sangat tua ya. Jadi, TB itu ada di dunia ini sudah beribu-ibu tahun yang lalu ya. Kalau kita tahu, kira-kira sudah lebih dari berabat-abat ya. Bahkan yang pernah saya baca, maaf, belum saya sampilkan ya. Yang pernah saya baca, kita tahu bahwa TB hingga saat ini tuh pernah ada di dalam mumi. Jadi, ada beberapa mumi, termasuk yang di Mesir, di Peru, itu setelah dipelajari oleh para arkeolog, ternyata di dalam tulangnya dan di dalam parunya, itu didapatkan lesi TB. Karena kan TB bisa dari seluruh badan ya. Nah, terutama TB tulang. Dan penelitian lebih jauh bahkan, pada TB tulang, pada mumi di Peru, itu kemudian dilakukan evaluasi menggunakan teknologi yang zaman sekarang ya. Jadi, di-sequencing, diambil DNA-nya, dan ternyata memang ini masih merupakan DNA Mycobacterium TB yang memang banyak menyebabkan penyakit berat. Jadi, bisa dibayangkan di dalam mumi pun, sikuman TB-nya masih bisa kita dapatkan gitu. Dari seseorang yang menderita TB dan itu masih ada. Artinya apa? Artinya, masalah TB ini sudah merupakan masalah kesehatan zaman dulu. Ya, nggak. Sampai sekarang belum bisa habis. Meskipun di beberapa negara di dunia sudah habisnya. Kalau kita ingat, ini kita 24 Maret, peringatan hari TB. Itu saja sudah lebih dari 100 tahun ya. Jadi, itu adalah 100 tahun lebih kumannya ditemukan. Tapi penyakitnya sebenarnya sudah ada bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Mungkin itu yang bisa dulu saya ceritakan tentang TB ya. Sambil nanti kita coba lihat. Nah, kalau di Indonesia, mungkin saya ingin menceritakan sedikit situasi di Indonesia ini sekarang gimana gitu terhadap masalah TB di Indonesia. Seberapa besar sih TB di Indonesia, seberapa masalah TB di Indonesia. Yang jelas, hingga saat ini Indonesia masih merupakan negara ketiga dengan beban TB yang tinggi. Sebentar ya, saya coba share screen bisa. Nah, biar kita tahu pasti situasi yang terjadi saat ini. Apa namanya, yang menjadi satu masalah buat kita semua. Terutama di Indonesia. Karena ini akan selalu menjadi PR bagi kita bersama. Sebentar ya. Jadi ya, menjelaskan pertanyaan dari Daryl. Apa sih TBC? Tadi sudah saya sampaikan bahwa TBC kuman yang penyakit yang disebabkan oleh kuman MTB. Yang di MUMI saja dia ada. Berarti sudah ribuan tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Di banyak negara di Eropa, TBC sudah bisa dibilang zero. Zero artinya benar-benar tidak ada kasus sama sekali. Tidak gitu. Jadi, pengertian zero itu setelah hanya satu kasus per satu juta penduduk. Nah, sementara apa yang terjadi di Indonesia? Setelah ribuan tahun di Indonesia itu ada TBC. Benar, di Indonesia ada TBC sejak ribuan tahun? Benar. Siapa yang pernah ke Borobudur? Saya pernah ke Candi Borobudur. Ada dalam satu situs, Borobudur kan banyak relief ya. Yang menceritakan apa yang terjadi kehidupan di masa lampau pada saat Candi Borobudur di luar. Saya lupa ya tahunnya berapa. Mohon maaf, harus belajar dari ahli sejarah. Tapi di dalam relief Candi Borobudur, ada digambarkan orang-orang yang menderita TBC. Jadi ada yang digambarkan dari saat TBC tulang. Jadi sama seperti apa yang terjadi di Indonesia. Tapi apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka, gak lagi dijajah, udah jauh ribuan tahun dari Candi Borobudur tersebut, ternyata Indonesia punya payah besar untuk mencapai zero TBC di Indonesia. Kenapa? Kan tadi saya katakan bahwa harusnya satu per satu juta. Kalau penduduk Indonesia sekarang 270 juta, harusnya per tahun gak lebih dari 270 juta saja penderita TBC di Indonesia. Apa yang terjadi? Di Indonesia diperkirakan ada 824 ribu, hampir 1 juta kasus per tahun. Yang lebih sedihnya, yang sudah ketangkep ya, jadi ini ada bahasa kerennya adalah total new cases. Yang sudah ketangkep dari 824 ribu, saya ngomonginnya ketangkep aja ya, suka-suka gak enak, suka-suka dibilangnya yang sudah difonis gitu ya, saya paling marah kalau ada pasien bilang, saya difonis TB, saya bukan hakim, bukan pula irfan hakim. Nah jadi, yang baru ketangkep, artinya ketangkep, diperiksa, lalu diobatin, lalu kita catat, lalu terlaporkan di pencatatan TB di Indonesia yang gak abal-abal, benaran datanya. hanya 384, artinya apa? Ini hanya kurang dari setengah orang sakit TB yang harusnya kita diagnosis. Bahayanya apa? Bahayanya adalah, artinya, kalau masih lebih dari 60%, lebih dari 500, hampir 500 ribu orang, hampir setengah juta orang, sebenarnya, kena TB, tapi belum tentu udah diperiksa. Dari yang udah diperiksa, belum tentu udah ketahuan. Dari yang udah ketahuan, belum tentu udah diobatin. Nah ini yang lebih mengerikan. Jadi, inilah situasi TB yang kita hadapi di Indonesia. Kalau lu ngomongin TB, di banyak kondisi diketahui bahwa TB berhubungan dengan HIV. Nah, di Indonesia angkanya juga lumayan, 18 ribu. Meskipun ini, dibandingkan dengan beberapa negara Afrika, kita lebih baik karena memang insiden HIV kita tinggi. Tapi jangan GR dulu. Kenapa? Karena, belum semua orang sakit TB diperiksa HIV-nya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, belum semua menderita HIV yang diperiksa. Apakah dia terinfeksi TB? Karena kenyataannya, banyak saudara-saudara kita yang menderita HIV, itu meninggal karena TB. 50% lebih orang di Indonesia menderita HIV meninggal karena TB. Jadi, ini yang cukup potret-potret yang masih jadi PR kita bersama loh. Bukan PR saya. Justru PRnya Daryl. Karena kalau saya udah jadi dokter, udah lumayan nih, hampir 22 tahun. Nah, Daryl nih. Dan teman-temannya ya, dan semuanya. Nah, kalau kita lihat, belum lagi ya, kasus TB pada anak. Ini dibilang, TB pada anak yang kurang dari 14 tahun, cuma 9%. Ini hati-hati. Benar, cuma 9%. Jangan-jangan, kita belum ketemu. Kemudian, kita boleh lihat lagi TB yang resisten. Ini juga angkanya cukup fantastis Indonesia. Jadi, dan yang lebih sedihnya lagi, dari yang sudah terkonfirmasi, itu belum semua diobatin. mungkin saya cerita sih itu dulu, supaya nggak makin serem-serem, horor-horor. Saya tunggu pertanyaan dari Daryl. Baik, terima kasih banyak dokter, untuk penjelasan mengenai tadi tuberculosis, dan juga prevalensi insidesinya, terutama di Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Nah, mungkin dokter, yang belum terbahas ini adalah, sebenarnya apa sih dokter komplikasi klinis, atau penyakit apa yang bisa ditimbulkan, dari kuman tuberculosis ini dokter? Oke, yang jelas, untuk kuman TB sendiri, dia bisa menyerang seluruh tubuh. Paling sering, diparu. Kenapa paling sering diparu? Karena kuman TB itu istimewa. Kuman TB butuh tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman buat kuman TB adalah, tempat yang banyak oksigen, karena dia senang, dia senang kayak manusia gitu, dia senang hidup di antara oksigen yang banyak, dan oksigen terbanyak dalam tubuh kita diparu-paru. Yang kedua, dia senang dengan manis-manis. Makanya dia gampang didapatkan pada orang yang menerita diabetes. Gak hanya itu, memang kuman TB itu juga membutuhkan nutrisi yang berupa glukosa gitu ya. Terus yang kemudian dia suka di tempat yang lembab. Nah, Indonesia termasuk negara yang lembab, makanya kita tinggi. Tapi gak cuma itu, jadi begitu tubuh kita terinfeksi kuman TB, maka dia pertama lewat paru, tapi jangan lupa paru kita adalah tempat lewatnya darah. Darah harus ngambil oksigen lewat paru-paru kita. Disitulah kadang-kadang, dia ngambil oksigen, dia dapat bonus. Jadi disitulah bisa menyebar. Yang kedua, penyebaran lewat pelenjar ketah bening. Yang ketiga, penyebaran langsung. Misalnya dari paru ke tetangganya, di bawah paru-paru kita ada hepar. Kalau ada abscesis itu bisa saling menginfeksi. Nah, makanya kuman TB itu ketika dia masuk pertama, lalu dia bisa tidur di berbagai organ yang lain, dan ketika daya tahan tubuh kita melemah, maka dia akan muncul. Jadi saya bilang, bisa jadi dari kepala, from top to two-two gitu ya. Jadi dari kepala, TB bisa ada di otak, bisa diselaputnya otak, TB bisa di mata, TB bisa di telinga, TB bisa di saluran penggorokan, TB bisa di kelenjar ketah bening, kalau kita turun ke leher. Jadi di leher kita ada kelenjar ketah bening, benjolan-benjolan, makanya dibilangnya TB leher gitu ya. Atau TB kelenjar, yang paling sering TB kelenjar di leher, karena dekat dengan paru. Tapi bisa juga di kelenjar yang di ketiang, bisa juga di kelenjar yang di dekat perut kita, itu juga bisa. Jadi bisa di seluruh badan, termasuk juga di kelenjar yang ada di tengah-tengah paru-paru kita. Bahkan TB bisa di jantung. Jadi infeksi yang sangat susah, di jantung pun bisa TB di jantung dan silaput jantung. Bayangkan ini TB memang menggerogoti gitu ya. Kemudian TB bisa di hepar, bisa di lifter kita. TB bisa di ginjal, TB bisa di rahim, TB bisa di saluran kemih, TB bisa di tulang, TB bisa di kulit. Jadi benar-benar top to to to. Bahkan saya pernah dapat kasus TB di payudara. Diduga tumor, ternyata dia adalah TB di payudara. Kemudian diduga kista. Ini sering nih di Indonesia. Dikira kista di ovarium, ternyata itu tiba. Lalu menyebabkan orangnya infertilis. Jadi itu kira-kira gambaran, gimana sih TB gitu ya. Jadi bisa di seluruh tubuh. Tapi nggak semua orang, TB-nya di seluruh tubuh. TB di seluruh tubuh biasanya pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang sangat-sangat berat. Turunnya gitu ya. Contohnya HIV. Yang kedua pada anak. Makanya TB pada anak, sering juga menyebabkan TB di otak. Nah makanya pada anak, sangat penting peran imunisasi BCG. Itulah kira-kira. Jadi mau ditanya, TB penyakit paru? Tidak. TB bisa di seluruh tubuh. Tapi paling sering memang TB di paru. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Nah mungkin pertanyaan follow up dari yang sudah dijelaskan dokter ini. Terkait tuberculosis, berarti apabila seseorang yang terkena tuberculosis ini, bagaimana dokter untuk prognosisnya? Apakah kemungkinan seseorang sembuh ini adalah tinggi? Atau bagaimana dokter jika dilihat di kondisinya di Indonesia, seseorang terkena tuberculosis? Oke. Saya balikin lagi ke share saya yang tadi ya, yang mengenai data TB di Indonesia. Supaya kita juga nggak terlalu sedih-sedih amat dengan kondisi TB di Indonesia. Ya sebenarnya sih ya, nah yang ada satu, satu apa, bukan keuntungannya, apa ya namanya, satu hal yang perlu kita, satu berita gembira lah ya. Satu berita gembira. Ini kalau kita melihat di sini, angka kesembuhan TB. Ya tadi angka kasusnya, ini dia. Angka kesembuhan TB. Ini dikatakan, angka kesembuhan orang yang menderita TB, itu mencapai 83%. Tapi sebenarnya, angka ini, ini kita lagi turun. Kenapa lagi turun? Biasanya Indonesia bisa mencapai target di atas 85%, bahkan 90%. Kita tahu sekarang ini ada COVID. Jadi banyak pasien, yang gara-gara COVID, lagi minum obat TB, dia nggak mau ke rumah sakit. Ya kan? Semua orang nggak mau ke rumah sakit. Semua orang nggak mau berobat. Akhirnya dia merasa, ah TB-nya udah enak. Akhirnya nggak berobat. Nah, disinilah akhirnya, angka kesembuhan TB itu. Tapi kalau kita melihat angka ini, jadi sebenarnya 90% penderita TB itu bisa sembuh. Asal diobati secara tumbas. Yang kedua, tapi nggak semua kasus TB bisa dengan bunga. Ini kita bisa lihat di sini yang tadi ya. Pasien TB dengan HIV. Saya tadi bilang ya, banyak pasien penderita HIV meninggal karena TB. Tapi ternyata, kalau kita lihat angkanya, sebenarnya orang dengan HIV sekalipun, kalau berobat TB, kesembuhannya 70%. Tapi dengan syarat, HIV-nya juga diobatin. Nah, ini akan kita capai. Jadi meskipun dengan HIV, angka kesembuhan lumayan. Ada hal yang menyedihkan memang, kalau TB-nya resisten. ini ya, MDR ini multi-drug resisten. Jadi dia resisten terhadap dua obat, angka kesembuhannya kecil. Hanya 47% sampai 50%. Kenapa? Karena untuk pasien MDR, obatnya beda. Obatnya jauh lebih, apa ya, jauh lebih kurang ampuh sebenarnya. Yang kedua, obatinnya panjang. jadi orang perlu bersabar. 6 bulan udah putus-putus, ini 2 tahun, 20 bulan. Jadi sebenarnya, kalau dia nggak putus-putus sih, mungkin akan lebih baik. Ada yang lebih berat lagi, extensive death resistant, dia sembuhnya 30%. Nah, kita nggak usah pusing mikirin ini, kalau ketemu pasien TB yang belum resisten, obatin. dengan sendirinya, dia tidak mengalami yang resisten, yang nggak sembuh-sembuh. Dan ini jauh lebih banyak. Jauh lebih mungkin untuk sembuh. Jadi, kalau ditanya prognosis, prognosis apa ya, namanya, gimana sih harapannya sebenarnya sembuh, maka sembuh. Semua TB bisa disembuhkan. Karena obatnya udah ada, nggak kayak COVID yang obatnya belum jelas. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Jadi, sebenarnya, apakah dasarnya dari prognosis TB sendiri ini baik ya dokter? Dimana sebenarnya semua pasien TB ini bisa sembuh ya dokter? Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana peran pemerintah, mungkin apakah ada program pemerintah yang telah dilaksanakan untuk menekan angka tuberculosis di Indonesia, dokter? Oke, kita akan membahas tentang program pemerintah. Sebenarnya, program pemerintah itu sangat banyak. Jadi, pemerintah itu menyediakan pengobat, menyediakan menyediakan cara pemeriksaan, menyediakan fasilitas rumah sakit, terus kesmas, obatnya, cara mendiagnosisnya. Pokoknya lengkap dari awal sampai akhir. Bahkan, nggak perlu BPJS untuk berobat TB secara gratis. Tapi, kemana nggak semua rumah sakit? Nanti tau-tau datang ke rumah sakit swasta, suruh bayar, nggak mau. Nggak begitu ya. Jadi, di fasilitas-fasilitas yang memang fasilitas milik pemerintah, pengobatan TB yang utama adalah di puskesmas. Datanglah ke puskesmas, nggak usah takut nggak punya BPJS. Pasti dilayani dengan gratis dari mulai diagnosis sampai diobatin sampai sebulan. Nah, ini saya akan juga mengangkat. Saat ini, pemerintah nggak hanya ngomongin pengobatan, tapi juga pencegahan. Nah, jadi, ada beberapa hal yang diangkat oleh pemerintah mengenai pencegahan. Ini adalah program WHO yang saya tampilkan gambar di sini. Jadi, ini pertama menggambarkan situasi mengapa kita perlu melakukan pencegahan. Ini yang banyak orang belum tahu, bahkan banyak dokter yang belum aware untuk melakukan pencegahan. Dan padahal gampang banget kalau menurut saya upaya melakukan pencegahan. Jadi, di sini ada gambar orang dengan warna merah dan orang dengan warna biru. Orang dengan warna merah ini adalah ini bukan COVID ya. Yang merah sudah COVID, yang biru belum. Jadi, seperempat penduduk dunia itu sudah terinfeksi kumantibi. Dari seperempat itu 10% akan jadi tinggi. Nah, untuk itu maka karena seperempatnya penduduk dunia loh ya, bukan Indonesia, penduduk dunia ada berapa ya? Ibaratnya 2 miliar. Seperempatnya berarti 500 juta ya. Ya, 500 juta. Dan TB ini penyakit menular. Kebayang nggak? Kalau 500 juta orang, lalu 10% itu akan jadi sakit TB. Kalau 500 juta, 10% 50 juta. Kayak apa, Tau, kayak COVID. Jadi, COVID kan sekarang udah sampai 500 juta orang ya terkena COVID. Udah seperempat ya. Di COVID berusaha menyalip TB. Nah, si TB ini juga seperempat, 500 juta juga. Eh, lebih nggak liat penduduk dunia kalau nggak salah 6 miliar. Maaf, maaf, salah. Kalau nggak salah 6 miliar, 2 miliar ada di Cina ya. kita bisa bayangkan 2 miliar ada di Cina. 6 miliar berarti seperempatnya 1,5 miliar. 1,5 miliar kena TB. COVID belum nggak lain. Tapi COVID baru 2 tahun sudah 500 juta. Ya, COVID parah sekali. Tapi sebenarnya TB juga maaf. Bahkan udah dari dulu, bahkan nggak habis-habis. Nah, kita bayangin dari 1,5 miliar itu, 10 persen akan jadi sakit. 10 persen itu berarti 150 juta. 1.500 juta 10 persennya 150 juta ya. Banyak, pokoknya banyak. Nah, padahal kita bisa mencegah bedanya COVID dengan TB. Kalau COVID terinfeksi sekarang, sakit sekarang. Tapi ada yang OTG. Kalau TB, OTG-nya lama. Jadi, terinfeksi sekarang, kita bisa OTG berpuluh tahun. Bahkan, ada yang OTG terus, nggak pernah sakit. Tapi kan, kita nggak pernah tahu kita masuk yang 10 persen atau tidak. Di sinilah, sekarang, orang disuruh untuk mencari siapa nih yang udah terkena sampai suatu hari nanti, misalnya dia kena HIV-nya, misalnya dia jadi kurus karena kurang makan, misalnya dia kelelahan, dia akhirnya terkena tinggal. Nah, ini adalah satu hal yang sekarang sedang digalakkan termasuk di Indonesia adalah membuat akses terhadap terapi pencegahan. Nama bahasa Inggrisnya TB Preventive Treatment. Nama bahasa Indonesia singkatannya TPT. Bahasa Indonesia terapi pencegahan TB. Singkatannya TPT juga. Jadi, itu sama. Siapa yang harus dikejar? Nah, ini dari seperempat penduduk itu maka akan ada prioritas yang dikejar adalah kontak serumah. Saya ingin katakan begini ya, apa namanya, jangan jadikan TB ini warisan. Kalau warisan itu mobil, rumah, penthouse gitu ya, itu warisan. Tapi yang terjadi, TB ini sering dia diwarisan. Kenapa? Karena ketika sakit TB, yang dipikirin, yang diobatin, yang diurus, hanya yang sakit. Keluarganya enggak. Coba kita ilustrasikan ke COVID. TB itu melular lewat airborne. Jadi kalau airborne itu maksudnya TB. Kalau ada orang sakit TB, dia bersin, dia batuk, dia mengeluarkan kuman. Sama kayak COVID. Lalu, kapan kuman TB masuk? Setiap ada orang yang bernafas dan ketika dia bernafas masuk kuman TB. Jadi, mencegahnya gimana? Jangan nafas. Mati dong. Enggak gitu. Nah, artinya gini. Artinya, kita benar-benar TB ini kayak COVID. Harusnya kita melakukannya juga kayak COVID. Kan kalau dalam satu keluarga kita ada yang COVID, semua diperiksa kan? Nah, itu yang harusnya terjadi pada TB. ketika satu keluarga yang terjadi pada TB. mau anaknya, mau anaknya, mau bapaknya, mau ibunya, mau kakeknya, neneknya, supirnya, pembantunya, siapapun orang yang sakit TB dalam satu rumah, yuk keluarganya diperiksa. Jadi, enggak boleh setengah-setengah. Jangan sampai gini. Nanti anaknya sembuh. Bapaknya TB. Bapaknya TB, mulai lagi ke anaknya. Akhirnya anaknya sakit lagi. Terus saja, enggak berhenti-berhenti. Yang di sini lah yang menurut saya, kita harus jangan menjadikan TB jadi warisan lagi. Kita udah belajar dari COVID, yang kita gegap-gegap membita, enggak gegap membita ya. Sangat waswa, sangat heboh, maka ini yang harus kita lakukan. Nah, ini jadi meliputi individu yang beresiko, ada prioritas. Jadi, prioritasnya individu yang beresiko, salah satunya adalah anak. Tapi sebenarnya ya, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, kalau tadi kan seperempat penduduk dunia ya, di Indonesia disinyalir, bahwa yang telah menderita TB itu, yang telah menderita infeksi TB, bukan sakit TB, itu 50%. Jadi, kalau saya bilang, saya kalau punya pasien, dok, kenapa saya TB misalnya? Paling susah itu, kalau dibilang TB misalnya, tapi saya enggak mau bilangin namanya, saya pernah punya pasien artis kena TB. Itu susah banget, dia merasa dia tidak mungkin TB, karena dia hidupnya bersih. Saya bilang, orang Indonesia, cukup satu syarat untuk kena TB. Anda adalah orang Indonesia. Karena 50-50, jadi dalam badan kita mungkin sudah ada kumandung. Nah, ini dia yang selalu satu program pemerintah yang digalakan adalah, menunggungkan kasus TB sedimi mungkin, dengan cara melakukan screening pada kontak. Jadi, kalau anak kena TB, seluruh rumah periksa. Kalau orang tua kena TB, seluruh rumah diperiksa. Lalu, terutama pada anak tibu lima tahun, segera berikan pengobatan, dan juga seluruh anggota keluarga yang lain, yang memang juga sudah diketahui, menderita TB yang laten. Atau kalian sebahasa yang biar bisa orang mengerti adalah, OTG deh ya. Orang tanpa gejala. Karena memang belum sakit. Kalau pada saat TB, dia belum sakit. Kalau di TB dibilangnya laten. Kalau laten itu nggak enak ya. Kayak ada unsur-unsur sesuatu gitu ya, kalau laten. Tapi ini adalah, katakanlah, TB yang belum jadi sakit, jadi TB yang OTG, dan di situ kita punya kesempatan panjang untuk mencegahnya. Jadi, kita harus putuskan, dan ini juga menjadi satu bagian yang utama dalam program pemerintah saat ini, selain pengobatan, pengobatan TB yang resisten, dan seterusnya, itu sudah ada di seluruh paskes, dan ditambah lagi ini pencegahan. Jadi nanti, Bapak, Ibu, teman semua, kalau kalian misalnya, ada yang sakit TB, kemudian puskesmas mengatakan, bawa semuanya, mau kita beri, harus mau. Karena ini adalah, satu program untuk mencapai, tadi, TB zero di Indonesia. Nah, ini ada tambahan, termasuk juga gini, kan kalau COVID ya, kalau di satu asrama, di satu pesantren, ada yang kena, semua diperiksa. Nah, ini juga termasuk. Jadi, tempat penitipan anak, kemudian asrama, jadi kalau yang tinggal di asrama, mau asrama apapun, asrama karena pesantren, asrama karena kuliah, ya kan, ada kuliah-kuliah yang berasrama, perbuluan tinggi yang berasrama, apalagi yang padat, seperti dilapas dan beruntan. Jadi, Bapak-Ibu, kalau memang, kita berada pada situasi, seperti itu, atau kita juga, memiliki kontak dengan, tempat-tempat seperti itu, ya termasuk Pantijombo, dan sebagainya, lakukan screening secara masif, kemudian kita berikan pencegahan, jangan sampai, akhirnya TB, menjadi warisan. Baik, terima kasih, dokter, untuk jelasannya, dokter, sekarang sudah tidak terasa, kita telah berbincang-bincang, selama 20 sampai dengan hampir setengah jam, dokter. Nah, mungkin dokter, di sini saya ingin mewakili, Amseng Indonesia mengucapkan terima kasih banyak, atas persediaan dokter, untuk banyak sekali hal, seputar tuberculosis, pada kesempatan ini. Nah, mungkin, untuk maafi Riji, otak pada hari ini, selanjutnya dokter, apakah ada pesan penutup, bagi masyarakat, dan juga teman-teman, yang akan menonton video ini, terkait tuberculosis, dokter. Oke, yang pertama ya, kalau untuk teman-teman, terutama teman-teman, AMSA, saya ingin mengingatkan, bahwa, pengetahuan tentang TB, atau kompetensi menangani TB, merupakan kompetensi utama. Jadi, kuasailah masalah TB, dari A sampai Z. Apalagi TB, memang, masih menjadi masalah utama, di Indonesia. Yang kedua, bagi semua orang, tadi yang seperti saya katakan, segeralah berobat, untuk ketika menderita TB, karena kesembuhannya sangat tinggi, asal kita berobat, dan patuhi, dan dampingilah, keluarga kita, yang sedang minum obat. Jangan malah dijauhi. Yang ketiga, jangan stop sampai di situ. Yang tadi pesan saya terakhir, didapatkan satu orang TB, jangan stop sampai orang itu sembuh saja. Tapi lakukan pemeriksaan, secara menurut kepada seluruh anggota keluarga, atau seluruh orang yang kontak, seperti layaknya kita menghadapi, kontak tracing, sebenarnya di TB sudah ada dari dulu, program yang namanya, investigasi kontak. Namanya sudah keren ya, bukan kontak tracing, tapi investigasi kontak. Sama, jadi, kontak tracing juga. lakukan kontak tracing, temukan sebanyak-banyaknya, yang sakit diobati, yang belum sakit, diberikan juga pengobatan, pencegahan. Jangan jadikan TB sebagai warisan. Baik, terima kasih banyak dokter, untuk pesan menutupnya, sangat berarti mungkin nanti teman-teman yang menonton, bisa diterapkan semua pesan-pesan dari dokternya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dokter, atas kesediaannya, hadir sebagai narasumber, dalam memperingati World Tuberculosis Day 2022 ini. Semoga sehat selalu dokter, dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih banyak dokter. Tuberculosis merupakan masalah besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Bahkan, tuberculosis pun sudah ditemukan sejak dahulu kala. Oleh karena itu, partisipasi kita dalam mengeliminasi tuberculosis, dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang telah dibahas pada Geotalk pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Geotalk kita pada kali ini, dalam rangka memperingati World Tuberculosis Day 2022. Sampai jumpa di Geotalk selanjutnya. Amplifying Courage, Advancing Capabilities, Viva AMSA!